Mungkin juga bisa ya presiden melindungi orang itu, karena dia orang yang berbahaya juga. Fakta baru terbongkar, Bu Idyo bocorkan konspirasi besar dibalik kasus Vina dalangnya Jendral Bintang 3. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Jadi, reaksin kali ini tampaknya ada nasehat penting dari Ibu Widya kepada Kang Dedy Mulyadi. Nasehatnya itu mengenai awas hati-hati. Kenapa ya? Sampai segitu disuruh hati-hati oleh Ibu Widya untuk Kang Dedy Mulyadi. Kita simak ya, yuk! Kecurigaan saya dengan ditundahnya sidang pra-peradilan kemarin, ya seperti ini. Kalau menurut analisis saya, ya. Jadi, begini ya, bro. Satu, hakimnya kan masih saudaranya dari itu, ya, Rudiana. Kedua, saya kan udah bilang, jangan-jangan akan membentuk strategi baru untuk, ya, mencari kelemahan. Agar kasus pinah ini segera ditutup, ya. Kemudian, penyusunan demi penyusunan itu, ya, sudah mulai ada otopsi, ya, otopsi ulang. Dan, ada perkataan seseorang otopsi itu karena ada cinta segitiga. Ada pertemuan nyonya besar dengan seseorang berikut dengan seorang yang berpangkat, ya, itu di hotel. Ya, itu, saya khawatir itu akan menyusun strategi baru untuk menaklukkan yang namanya, apa, nah, mengalahkan yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Yang saat ini, ya, penelusuran Kang Deddy itu, ya, akan ada titik terang kebenaran, ya. Jadi, para pelaku-pelaku itu tangkap pontang-panting setelah itu, kan, saya bilang, penundaan tersebut ada seseorang, ya, meninggalkan Cianjur, ya. Mungkin lagi berkunjung ke rumah Paman, ya, menceritakan tersebut, ya. Jadi, mungkin ada strategi baru, kan, sesuai dengan perkataan Susno Dwaji juga, kan, walaupun saya belum bertemu dengan beliau. Yang kita ini belum dimulai, ya, jadi, strategi pertama itu, ya, otopsi, otopsi ulang, ya, dengan kasus Pina 2016 lalu itu, ya, ini ada pernyataan seseorang yang diwawancara bilang ini disebabkan cinta segitiga, ya. Kedua, ya, agar, apa namanya, menyelamatkan itu Rudiana, pernyataan tidak ada pelanggaran tentang etik dan tidak menyembunyikan sesuatu, itu, ya, terserah pendapat Anda seperti apa. Ketiga, kemarin ada nyonya besar sedang ke hotel bertemu dengan seseorang, ya, lagi rapat-rapat bertemu dengan sama-sama nyonya, sama-sama orang-orangnya suami berpangkat-pangkat, ya, ini ada pertemuan di hotel, ya, tidak perlu saya sebutkan hotel mana, nah, hotel mana, intinya seperti itu. Nah, saya, apa yang saya khawatirkan, Bro, ini, strategi ini akan menghancurkan, apa namanya, penyidikan yang namanya Kang Deddy kemarin, penelusuran Kang Deddy kemarin. Pak RT-nya akan berkata yang sejujur-jujurnya, ya, kan, udah dibawa, dilaporkan di situ, udah kelihatan sama mereka. Mereka ini lagi memantau Kang Deddy Mulyadi, ya, mereka lagi memantau Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat khawatir dengan Kang Deddy, ya, Kang Deddy juga akan maju ke gubernur, ya, dianggap membahayakan, ya, dianggap membahayakan ini Kang Deddy, ya. Nah, strategi-strategi yang akan dibuat ini setelah pertemuan, ini kekhawatiran saya juga, ya, bersama orang tersebut, ya, ada juga, ya, teman kita juga sama, ya, pendapatnya. Saya khawatir dengan Kang Deddy aja. Yang pertanyaan besar adalah siapa, gitu, yang dikhawatirkan oleh Ibu Widya. Tadi bilangnya, ibu-ibu, apakah ada perempuan yang terlibat juga, gitu, kan. Tapi ini tuh belum jelas juga, pertemuannya seperti apa. Terus udah gitu, Kang Deddy Mulyadi dipantaunya mungkin, ya, bisa jadi dari pihak yang tidak disukai, yang tidak suka sama Kang Deddy Mulyadi, gitu, kan. Karena kemarin-kemarin Kang Deddy Mulyadi kan membawa keluarga dari para pelaku tersangka yang sebelumnya yang diduga salah tangkapkan, ingin menuntut, mencari keadilan, sampai melaporkan Pak RT Pasren, ya. Dan Pak RT Pasren juga belum tahu, ini apakah sudah ditemukan atau sudah diintrograsi oleh kepolisian atau belumnya. Ini kan saksi kuncinya di Pak RT juga, kan. Infonnya seperti apa, detailnya, gitu. Jadi wajar sih kalau Kang Deddy lagi dipantau, sih, ya. Tapi sama siapa, ya? Lanjutin lagi. Ya, saat ini, ya. Karena apa? Di depan hakim dan di umum nanti persidangan, akan dikalahkan Kang Deddy itu. Jadi, kalian masih ingat nggak? Kata-kata dari pengacara. Walaupun Kang Deddy, ya, terjun ke lapangan, Widia, ngomong begini, ya kan. Nggak akan bisa, ya, salah satunya Bapak Jokowi membentuk tim independen khusus atau ke lembaga, diarahkan ke lembaga atau sampai ke komisi DPR, ya. Jadi, saya tuh khawatir banget dengan yang namanya Kang Deddy, karena dia selalu dipantau. Ya, dipantau. Begitu juga dengan Widia. Sudah mulai dipantau, ya. Jadi, kalian hati. Setelah kemarin ada pengacara yang lempem tentang kasus ini, kemudian dia mengarahkan Kang Deddy, Widia, itu tidak bisa katanya menyelesaikan ini, ya. Ya, betul. Karena apa? Karena ada strategi baru. Sidang pertama ada ditunda. Ya, sidang pertama ada ditunda. Kemudian ada pertemuan nyonya besar dengan seseorang, dengan general juga, ya. Itu, ya. Jadi, menurut saya, penyusunan terbaru ini akan membahayakan Kang Deddy, ya, itu satu. Kedua lagi tadi, ya, kan, udah dimulai strategi yang berikut, ya, kan, udah mulai otopsi ulang, kemudian dinyatakan itu perselingkuhan, apa namanya, cinta segitiga, istilahnya, kan, situ, kan. Udah ada, kan, peterangannya, tadi. Nah, jadi, kekhawatiran saya hanya Kang Deddy aja, ya. Terus, kemudian, saya khawatir juga dengan Pak RT. Kalau Pak RT itu udah mulai, apa namanya, akan memuat. Pak, tadi, sampai kekhawatiran Kang Deddy, nyonya besar, general. Kang Deddy bela rakyat kecil, harus berlawan dengan general dan nyonya besar. Ini tuh, apa ya, opininya Ibu Widya, tahu dari mana, gitu, kan. Ini juga di pertanyaan. Kita nggak bisa mempercayai sekaligus dengan, tanpa bukti, ya, mana yang benarnya, mana yang salah. Ini benar-benar akan prosesnya panjang. Dan dramanya tuh akan berkelanjutan. Tapi kalau dari sisi tindakan Kang Deddy, bahwa dari keluarga pihak, para pelaku ingin mencari kebenaran, keadilan, itu boleh diapresiasi dan dikasih jempol ya, untuk Kang Deddy muliyadinya. Dan tergantung nanti, mana yang beruntung. Semoga berpihak ke yang benar aja, gitu. Kita simak lagi deh komentar dari Ibu Ini. Ya, dengan istrinya akan menguak dengan sejujur-jujurnya. Hati-hati makanan. Ya, makanan, minuman, ya, untuk, apa nanya, dikonsumsi, ya. Jangan menerima itu dulu dari orang-orang lain. Ya, selain itu pemberian Kang Deddy. Hati-hati, Kang. Ya, saya takut. Ini nanti Kang Deddy jadi munir. Ya, Kang. Ini orang lawannya Kang Deddy ini nggak main-main, Kang. General. Ya, lawannya Kang Deddy ini keluarganya general. Ya, Kang. Jadi, saya harap Kang Deddy baik-baik aja, ya. Di sana hati-hati buat Kang Deddy. Ya, karena Kang Deddy lagi dipantau saat ini. Karena Kang Deddy besok akan menghadapi sidang. Salah satu strategi itu akan mengalahkan Kang Deddy di depan pengadilan besok. Saya hanya itu aja sih, ya. Kekhawatiran saya buat Kang Deddy. Jangankan Kang Deddy ya, sedang dipantau sekarang ini, ya. Oleh keluarga seseorang. Jadi, termasuk saya. Ya, yang sedang dipantau. Ya, jadi benar apa kata mantu itu, ya. Lagi diamati, lagi dipantau. Ya, nggak hanya saya saja. Jadi, Kang Deddy juga, ya. Lagi dipantau. Kemarin ada nyonya besar yang bertemu. Masalahnya, ya. Ada pertemuan di hotel kemarin. Ya, nyonya besar bersama orang yang pekatnya tinggi. Ya, jadi begitu, bro. Hukum kita, ya. Kasus Pina ini tidak akan terselesaikan. Seperti yang katanya Hotman Paris itu. Ya, Hotman Paris bilang, kecuali ada pembentukan tim independen, pemeriksaan untuk Ibn Rudiana, diarahkan ke Bapak Jokowi, ya. Bapak Jokowi. Agar menerusikan itu. Saya rasa, mungkin juga bisa, ya. Presiden melindungi orang itu. Karena dia orang yang berbahaya juga, ya. Ya, jadi, kekhawatiran saya untuk Kang Deddy saja saat ini, ya. Selalu dipantau Kang Deddy saat ini. Karena penelusurannya mendekati kebenaran. Jadi, Kang Deddy, hati-hati. Hati-hatinya. Hati-hati. Didoakan Kang Deddy saat ini. Ya, semoga selamat. Hati-hati didoakan Kang Deddy selamat. Wah, berarti tadi juga dengan perkataan Ibu Widya, kasus Pina ini tidak akan terungkap. Apakah sampai sebegitu sulitnya? Sampai harus melibatkan presiden, ya. Yang ujung-ujungnya kita harus mengadalkan presiden. Nanti kasus ini, kalau ingin terungkap, harus benar-benar ditangani langsung sama presiden, ya. Hmm, makin banyak drama aja. Dan presiden juga sampai sekarang belum klarifikasi. Atau mungkin belum ada tim khusus dari presiden yang diminta oleh Pak Hotman Paris, ya. Karena Hotman Paris pun tampaknya menyerah. Atau mungkin mundur pelan-pelan dengan ada petunjuk dari Pak Hotman Paris bilang harus ada tim khusus dari presiden. Berarti sekelas pengacara hebat pun tidak bisa melawan sosok yang dibilang tadi jenderal berpakat tinggi, Nyonya besar yang dicurigai oleh Ibu Widya. siapakah dia? Ayo, kita harus berpikir lebih maju lagi atau lebih detail lagi sama kasus ini. Kita simak aja nanti ada update berita apalagi ke depannya. Demikian yang sudah menonton dan men-support channel Suara Hati Sang Itri. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, share, ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.